Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang wali yang mempunyai karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi Beliau lahir pada tahun 1788 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1202 Hijriyah. Orang tua beliau berasal dari Hadramau, sebuah daerah Arabia Selatan yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Pada saat kelahirannya, kedua orang tuanya sedang berada di tengah laut. Menurut Syekh Hasan Al-Hatib, pengurus makam Habib Nuh, bahwa sang ibu melahirkan beliau ketika ada badai besar yang menghantam kapal. Pada waktu itu, ayahanda Habib Nuh, Al-Habib Muhammad, membuat nazar kepada Allah SWT. Bahwa jika bayi itu lahir dengan selamat, maka beliau akan memberi nama bayi itu dengan nama, Nuh. Hal tersebut untuk mengingat Nabiullah Nuh alaihi salam, yang membawa cahaya rahmat dalam kapalnya. Tak lama kemudian, Habib Nuh dilahirkan dengan selamat ke dunia ini. Semenjak kecil, beliau diasuh dan mendapat didikan oleh orang tuanya, yakni Al-Habib Muhammad Al-Habshi. Tidak banyak yang mengetahui kehidupan beliau di usia muda. Beliau merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yaitu Habib Nuh, Habib Arifin dan Habib Zain, dan Habib Salikin. Habib Nuh menikah dengan Syedah Hamidah, yakni seorang wanita Melayu yang berasal dari Telok Ayertawar, Provinsi Wellesle, Pulau Pinang. Mereka kemudian dikaruniai seorang putri bernama Syarifah Badaniah. Setelah dewasa, Syarifah Badaniah menikah dengan Syed Muhammad bin Hassan Assyatiri di Jelutong, Pulau Pinang. Buah pernikahan mereka hanya dikaruniai seorang putri bernama Syarifah Rukoyah. Dan Syarifah Rukoyah ini adalah cucu tunggal dari Habib Nuh al-Habshi. Syarifah Rukoyah ini kemudian menikah dengan Syed Alwi bin Ali bin Muhammad al-Junaid dari Singapura. Mereka dikaruniai lima orang anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Yaitu, Syed Abdul Rahman, Syed Abdullah, Syarifah Musnah, Syarifah Zainah, dan Syarifah Zubaidah. Dari beberapa sumber menceritakan, bahwa Habib Nuh sampai ke Singapura tidak lama setelah Sir Stamford Raffles mendarat di pulau itu. Dan menurut Riwayah, pada waktu itu usia Habib Nuh sekitar 30 tahun. Walaupun beliau telah menghabiskan banyak usianya di Singapura, dan wafat dunia di sana. Akan tetapi beliau banyak berdakwah ke Johor Bahru, dan negeri-negeri lain di Malaysia. Sekitar tahun 1819 Masehi, Habib Nuh diundang ke Singapura oleh Habib Salim bin Abdullah Basumair, setelah pulau itu menjadi koloni Inggris. Habib Nuh tinggal di Singapura sekitar 50 tahun. Beberapa laporan menyebutkan, bahwa beliau tinggal di kampung Kaji, yang berada samping Masjid Al-Sultan. Habib Nuh adalah seorang Habib yang dikenal sangat dermawan. Semasa hidupnya, beliau sangat memperhatikan anak-anak kecil, serta membantu orang fakir miskin. Beliau selalu memberikan anak-anak permen, dan menyumbangkan uang untuk menyantuni orang miskin. Beliau sangat dicintai siapapun yang mengenalnya. Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi adalah seorang wali menjeduh. Banyak perilaku yang janggal, dan di luar nalar manusia, yang dapat dilakukan oleh beliau. Habib Nuh sangat mencintai anak-anak yang suka menemani kemanapun beliau pergi. Di antara kebiasaan terhormat adalah untuk membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Seringkali beliau masuk toko, mengambil semua uang dari laci kas, dan melemparkannya kepada anak-anak yang menunggu. Para pemilik toko yang menyadari keadaan tersebut, tidak berusaha apapun untuk menghentikannya. Dan mereka mempercayai, bahwa hal tersebut akan membawa kemakmuran dalam bisnis mereka setelah kejadian tersebut. Ternyata, kegiatan-kegiatan tersebut tidak disukai oleh pihak penguasa kolonial Inggris. Dan para mereka beberapa kali mencoba untuk menempatkan beliau dalam penjara. Namun, setelah melakukan hal ini berkali-kali, mereka akhirnya menyerah dan membiarkan beliau sendirian. Alasannya, setiap kali beliau ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, beliau tiba-tiba menghilang secara misterius dari selnya. Dan kemudian terlihat beliau sedang berada di luar berjalan bebas. Habib Nuh sering terbangun di malam hari untuk melakukan sholat sampai fajar. Beliau sering mengunjungi kuburan para kaum muslimin pada tengah malam, untuk membaca ayat-ayat Al-Hur'an sampai fajar menyingsing. Habib Nuh kemudian pindah ke daerah Marang Road, sebuah daerah dekat Masjid Temenggong. Beliau juga sering melakukan sholat, atau berada dalam kesendirian untuk berdikir di puncak Gunung Palmer, yang terdapat hutan tebal menghadap ke laut luas. Mencari suasana damai adalah salah satu cara bagi beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada seorang teman beliau yang ingin membangun masjid kecil untuk kenyamanan beliau. Namun Habib Nuh tidak menyetujuinya, dan akhirnya masjid kecil tersebut dibangun di kaki Gunung Palmer, untuk kenyamanan para tamu yang datang untuk mengunjungi Habib Nuh. Semakin hari semakin banyak masyarakat berbondong-bondong untuk bertemu beliau. Mereka bertujuan ingin bertemu serta mencari berkah doa yang tulus dari Habib Nuh. Dan kebanyakan dari mereka adalah seorang pelaut, yang sedang melakukan perjalanan di laut. Perjalanan di atas laut yang mereka tempuh selama berbulan-bulan, dan sangat berbahaya pada masa itu. Oleh karenanya, banyak dari mereka yang meminta doa kepada Habib Nuh, agar diberi keselamatan selama dalam perjalanan. Sebagai seorang waliullah, Habib Nuh Al-Habshi juga dikenal memiliki banyak karomah kewalian. Terdapat banyak sekali kisah-kisah maupun kesaksian atas karomah dari Habib Nuh. Berikut ini beberapa kisah tentang karomah beliau. Bersama Rasulullah dalam mimpi Dikisahkan, bahwa Kiai Agung Muhammad bin Abdullah As-Suhaymi Basyaiban memang selalu mengamalkan bacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kadangkala beliau tidak sempat mengamalkannya. Pada suatu malam, Kiai Agung bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut beliau bertemu dengan junjungan kita Nabi Muhammad, dan Habib Nuh, yang ketika itu sudahpun berpulang ke Rahmatullah. Dalam mimpi tersebut, Habib Nuh sedang mengiringi baginda Nabi Muhammad yang sedang berjalan di hadapan rumah Kiai Agung. Lalu Habib Nuh pun berkata kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah! Marilah kita berziarah ke rumah kawan saya, Muhammad Suhaimi. Akan tetapi, Nabi Muhammad enggan mampir, dan beliau sambil bersabda. Saya tak ingin menjirahinya, karena Muhammad Suhaimi ini selalu lupakan saya, karena dia telah meninggalkan bacaan maulid saya. Habib Nuh kemudian merayu kepada baginda Nabi Muhammad, dan berkata, saya memohon kepada baginda supaya dia diampuni. Setelah itu, barulah baginda Nabi Muhammad mau masuk dan duduk di dalam rumah Kiai Agung. Itulah sebuah mimpi dari Kiai Agung. Selepas isyarat mimpi itu, maka Kiai Agung tidak lagi meninggalkan bacaan maulid. Beliau selalu mengamalkannya walaupun dalam kondisi berpergian, maupun hanya dua atau tiga orang saja dalam majlis pembacaan tersebut. Menghilang dan berada di tempat yang berbeda Banyak yang menyaksikan, membuktikan, dan mempercayai, bahwa Habib Nuh Al-Habshi memiliki kemampuan untuk menghilang, dan terlihat berada di beberapa tempat pada saat yang sama. Konon, ketika beliau berada di Singapura, ada beberapa orang pada saat yang sama melihatnya sedang berdoa di Masjidil Haram. Menyembuhkan Penyakit Kelebihan beliau ini muncul dari rasa cintanya terhadap anak-anak. Pernah suatu ketika, beliau menyembuhkan luka di kaki seorang anak. Pada waktu itu, beliau mengobati hanya dengan meletakkan tangannya di atas luka tersebut, sambil beliau berdoa kepada Allah. Hanya dalam beberapa saat, si anak itu dapat berlari kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengannya. Ayah si anak yang begitu bahagia, kemudian memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Habib Nuh lalu menerima hadiah itu, namun di kemudian menyerahkan kembali kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Menembus Hujan Badai Karomah beliau yang satu ini dikisahkan dari para habaib dan masyarakat yang menyaksikannya. Bahwa suatu ketika, Habib Nuh Al-Habshi pernah menembus hujan badai, untuk menyembuhkan sakit seorang anak. Pada waktu itu, beliau berjalan ke jalan raya dari rumahnya di Teluk Belangah. Ketika beliau tiba di tempat pasiennya, percaya atau tidak, orang tua si anak yang sakit tadi menyaksikan bahwa jubah Habib Nuh tetap kering. Nampak pakaian jubah beliau tidak basah, ataupun tanda-tanda lain layaknya orang yang kehujanan. Menolong Anak Kecil Kelaparan Diriwayatkan dari sumber terpercaya, bahwa Habib Nuh Al-Habshi pernah terbangun dari tidurnya. Beliau terbangun lantaran suara tangis bocah atau anak kecil yang berkepanjangan. Beliau kemudian mengetahui, bahwa tangis itu berasal dari sebuah rumah keluarga miskin. Jelas itu tangis bocah yang kelaparan. Habib Nuh kemudian mengambil daging buah kelapa, lalu diperas menjadi santan, dan dicampurnya dengan air. Setelah itu, dibacanya sebuah doa. Atas kehendak Allah, santan itu berubah jadi air susu. Dan untuk sementara dapat menghentikan tangis kelaparan bocah miskin tersebut. Mengetahui isi nazar yang dirahasiakan Habib Nuh Al-Habshi juga memiliki karumah kasyaf. Dengan kekuatannya yang akurat membaca pertanda, seakan-akan ia bisa mengetahui apakah seseorang membutuhkan bantuannya atau mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya. Konon, ada seorang pria muslim India yang akan mengunjungi keluarganya di India dengan menggunakan kapal laut. Secara rahasia, ia bernasar dalam hatinya. Bila dapat kembali ke Singapura dengan selamat, ia akan memberi hadiah kepada Habib Nuh Al-Habshi. Saat tiba kembali di Singapura, ia sangat terkejut mendapati Habib Nuh telah menunggunya di pelabuhan. Habib Nuh kemudian menagih seraya berkata, Saya yakin Anda telah berjanji bernadzar dalam hati, untuk memberikan sesuatu kepada saya. Dengan terkejut si India itu menjawab, Katakan Wahai Waliullah yang kasyaf dan bijak, Apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan kepadamu. Habib Nuh kemudian berkata lagi, Saya ingin memiliki beberapa gulung kain kuning, yang akan saya berikan kepada orang miskin dan anak-anak. Laki-laki India, yang diminta kain itu pun kemudian memeluk Habib Nuh dan sambil menangis. Demi Allah, Aku sangat bersedia untuk menghadiahkannya kepada orang yang dimuliakan Allah, karena kebaikannya terhadap kemanusiaan. Berikan aku waktu tiga hari untuk mempersembahkan kepadamu. Dan laki-laki India itu pun menepati janjinya dengan memberikan barang yang diminta Habib Nuh. Kejadian ajaib ketika kewafatnya Empat puluh hari menjelang wafatnya, Habib Nuh Al-Habshi rupanya sudah merasakan, bahwa sepertinya ia akan segera meninggalkan dunia ini. Empat puluh hari sebelum Habib Nuh wafat, beliau melakukan apa saja agar dapat menyampaikan sebanyak mungkin nasihat kepada para sahabatnya yang dicintai. Nasihat bijak dari beliau yang paling terkenal dan patut kita ingat adalah, Jangan serakah akan harta dan materi yang bersifat duniawi. Dan juga jangan memiliki perasaan benci kepada siapapun sepanjang hidupmu, panjang hidupmu. Jenazah tidak bisa diangkat Sebelum wafat, beliau telah mewasiatkan agar dikebumikan di atas sebuah bukit kecil di jalan Palmer tersebut. Wasiat ini dipandang sedikit aneh, karena tempat yang ditunjukkannya itu adalah tempat terpencil dari kuburan orang Islam, dan berada di tepian laut. Maka keluarga beliau memutuskan agar jenazah beliau dimakamkan saja di tanah perkuburan biasa. Setelah urusan jenazah selesai, dan ketika hendak dibawa ke tanah pemakaman biasa, jenazah beliau tiba-tiba tidak dapat diangkat. Diceritakan, puluhan orang mencoba untuk mengangkat jenazah tersebut, dan semuanya pun gagal. Akhirnya, mereka diperingatkan agar mematuhi wasiat Habib Nuh, tentang permintaan tempat pemakamannya. Maka ketika jenazahnya hendak dibawa ke tempat yang dimaksud, maka orang-orang yang membawanya jenazahnya merasa amat ringan, dan mudahlah mereka mengusungnya. Dan maka beliau tetap terpelihara sehingga sekarang ini. Dan maka beliau menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencintai para olia Allah. Selamat dari bom Meskipun beliau telah berpulang ke Rahmatullah, ada sebuah keajaiban yang masih diingat penduduk Singapura. Ketika perang dunia kedua, tanpa ampun sebuah bom menghancurkan area di Gunung Palmer, termasuk taman pemakaman yang ada di sana. Tetapi sungguh ajaib, makam Habib Nuh nampak tetap berdiri tegak, seakan tak tersentuh bom sama sekali. Habib Nuh Al-Habshi wafat pada hari Jumat, tanggal 14 Robiul Awal, tahun 1283 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 27 Juli, tahun 1866 Masehi. Beliau meninggal dunia pada usia 78 tahun. Habib Nuh wafat dunia di kediaman Johor Temenggong Abu Bakar, di Teluk Belanga. Ketika berita wafatnya menyebar, banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk para mu'alaf dan penduduk dari Pulau Tetangga. Mereka berbondom-bondom datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Sebelum melanjutkan ke cerita berikutnya, kami ingatkan untuk membeli merchandise dari kami. Kalian bisa order via WA, ataupun marketplace kami. Di sini kami menyediakan poster, kaos, tote bag, dengan kemasan premium, dan pastinya aman dikirim ke seluruh Indonesia. Untuk link pembelian, kami cantumkan di kolom komentar dan deskripsi. Bahkan pada hari itu, semua kusir di Pulau Singapura menghentikan kegiatannya mencari uang. Para kusir memilih untuk mengantarkan orang tua, wanita, dan anak-anak ke pemakaman Habib Nuh secara gratis. Habib Nuh Al-Habshi dimakamkan di puncak Bukit Palmer, atau 37 Palmer Road, Tanjung Pagar, Singapura. Alasan beliau memilihnya dikarenakan seringnya beliau melakukan ibadah serta memanjatkan doa di atas bukit tersebut. Hingga saat ini, makam beliau selalu ramai dikunjungi para pesiarah dari berbagai negara. Banyak dari mereka yang juga berasal dari Indonesia dan Malaysia. Demikianlah manakib serta kisah karomah dari Sang Waliullah, Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Semoga kita mendapat keberkahan, serta kita dapat meneladani sifat mulia dari beliau. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ullohu'alam biso'a. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.